Assalamualaikum anak-anak bagaimana kabarnya anak-anak hari ini semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya di rumah tentunya harus tetap semangat belajar nah sebelum memulai pembelajaran hari ini ayo anak-anak disiapkan dulu bukunya buat merangkum ya sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ilah adratin nabi mustafa muhammad sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli bayti al-fatiha a'udhu billahi minashirpanir wajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ikhdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim wa yidil maudubi alaihim walabballin amin bismillahirrahmanirrahim radidu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiya warasula rabbi zidani ilma warazukani fahma wajalni min ibadikas sholihin amin nah kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak hari ini kita akan membahas tema 7 judulnya kebersamaan ya nah apa itu kebersamaan anak-anak apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud kebersamaan iya kita pelajari ya kebersamaan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama misalkan bersama-sama itu artinya dilakukan orang banyak di rumah kalau di rumah berarti kebersamaannya dengan ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak kalau di sekolah berarti kebersamaannya bersama siapa? ada teman-teman, ada bapak ibu guru, ada pak satpam, ada juga kepala sekolah, nah itu kebersamaan di sekolah selanjutnya untuk terwujudnya kebersamaan kita harus menumbuhkan sikap saling menghormati tolong-menolong, saling membantu, kerjasama dan toleransi nah supaya kebersamaan itu terwujud kita harus saling menghormati sesama teman jika ada yang teman kesusahan atau ibu kita meminta pertolongan kita harus membantu ya anak-anak nah sekarang coba perhatikan gambar berada di mana ini anak-anak iya gambar di sekolah kita akan membahas contoh kebersamaan di sekolah yang pertama ada apa ini anak-anak? iya kegiatan belajar bersama ya belajar bersama ini di dalam kelas adalah salah satu contoh kebersamaan selanjutnya ada biasanya anak-anak lakukan pulang sekolah apa anak-anak? iya piket kelas ya karena dilakukan bersama-sama maka piket kelas juga salah satu contoh kebersamaan nah di dalam piket kelas kita juga harus saling kerjasama saling membantu supaya apa? ya supaya cepat selesai supaya pekerjaannya menjadi ringan ya selanjutnya ada apa ini anak-anak? iya ada olahraga bersama kemudian ada apa ini? gambarnya pinter upacara bendera kan dilakukan bersama-sama ya anak-anak semua contohnya adalah pasti dilakukan dengan banyak orang atau bersama-sama itu contohnya kebersamaan masih banyak lagi contohnya kebersamaan di sekolah ya seperti makan bersama ada juga bermain saat istirahat nah itu juga salah satu contoh kebersamaan di sekolah selanjutnya kalau dari gambar ini berarti kita akan membahas kebersamaan di mana anak-anak? iya kebersamaan di rumah berarti kalau kebersamaan di rumah maka kegiatannya bersama siapa? pinter bersama ayah ibu kakak adik kalau ada kakek nenek dalam rumah berarti juga kita libatkan ya anak-anak contohnya apa ini? iya sholat berjamaah di rumah kemudian ada belajar bersama juga kalau di sekolah kebersamaan belajarnya bersama teman-teman kalau di rumah belajarnya bersama akak-akak adik bersama ayah ibu begitu ya selanjutnya ada apa ini? iya membersihkan rumah bersama-sama kemudian ada menonton TV bersama atau bersantai nah jadi harus dipahami ya anak-anak kebersamaan itu harus dilakukan bersama-sama tidak sendiri ya harus ada banyak orang disitu dan harus menumbuhkan sikap apa? supaya kebersamaan itu terwujud iya saling menghormati saling tolong-menolong saling toleransi ya nah selanjutnya kita membahas apa manfaat kebersamaan jika kebersamaan itu terwujud maka akan menimbulkan satu yaitu menciptakan kerukunan ya kalau bersama-sama maka kita akan semakin rukun kedua mempunyai banyak teman yang ketiga mempererat tali persaudaraan dengan kebersamaan kita dapat mempererat tali persaudaraan selanjutnya pekerjaan menjadi ringan karena kan dilakukan bersama-sama kemudian juga pekerjaan akan menjadi cepat selesai nah itu manfaatnya kebersamaan ya anak-anak selanjutnya kita akan belajar pecahan minggu kemarin anak-anak sudah belajar pecahan ya sekarang kita pelajari kembali apa itu pecahan anak-anak pecahan adalah bagian benda yang dipotong atau dibagi dengan ukuran yang sama besarnya ingat kuncinya adalah sama besarnya berarti jika dipotong bagiannya potongan itu harus besarnya sama tidak boleh berbeda besarnya harus sama ukurannya contoh pecahan satu per dua atau setengah perhatikan gambar ini anak-anak nah dari gambar ini semuanya dipotong jadi dua betul tapi pecahan setengah yang betul yang mana anak-anak iya yang betul adalah yang sebelah ini karena dipotongnya sama besar kalau ini salah karena bagiannya tidak sama satunya panjang satunya pendek sekali ingat tadi pecahan harus sama besarnya jadi untuk kedua bagian yang dibelah besarnya harus sama selanjutnya kita belajar pecahan satu per tiga atau sepertiga nah lihat dari gambar ini anak-anak mana yang benar anak-anak yang sebelah kiri atau sebelah kanan iya yang betul yang sebelah kiri anak-anak karena apa lihat ini ukurannya sama besarnya kalau ini kenapa kok salah karena yang satunya berukuran kecil sekali jadi tidak sama ingat tadi pecahan ukurannya harus sama jadi yang ini salah ya paham ya anak-anak diingat ingat pecahan itu ukurannya harus sama selanjutnya pecahan satu per empat atau seperempat nah dari gambar ini anak-anak mana yang benar yang sebelah kiri atau sebelah kanan iya yang sebelah kanan ya karena ukurannya sama besar satu dari empat bagian seperempat kenapa yang ini salah iya bu karena yang berwarna coklat paling besar iya salah ya tidak boleh ukurannya harus semuanya sama besar nah selanjutnya kita akan belajar menentukan pecahan dalam kelompok benda atau orang gambar yang pertama ini anak-anak perhatikan kelompok apa iya kelompok orang di dalamnya ada berapa orang ada empat orang nah sekarang pertanyaannya pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah banyak laki-laki ada berapa laki-lakinya ada satu bu edo saja yang lainnya perempuan berarti pecahannya jawabannya adalah banyak laki-laki pecahannya satu per empat atau seper empat ya satu edo dari empat anak begitu ya anak-anak bukan satu per tiga bukan tapi satu dari semua kelompok ini ada berapa orang kelompoknya ada empat berarti laki-lakinya satu dari empat anak begitu ya selanjutnya gambar yang kedua ada tumpukan buku bukunya ada berapa ini anak-anak ada tiga bu pertanyaannya pecahan yang menyatakan banyak buku berwarna merah adalah nah berwarna merah yang mana iya yang bawah sendiri berarti pecahannya adalah satu dari tiga betul satu per tiga atau sepertiga begitu ya anak-anak satu dari jumlah semua bukunya ada tiga berarti satu per tiga itu jawabannya nah itu tadi materi yang bufifi sampaikan jangan lupa dirangkum materinya dipelajari lagi latihan soal bersama ayah bunda di rumah tetap semangat belajar jaga kesehatan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah ya anak-anak sampai bertemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati